Al-Fatihah 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 Subhanallah Silahkan antum bawa apapun yang kira-kira dapat Membuat mereka itu respect dengan antum Kalau tak bawa, silahkan juga Tak ada masalah Tinggalkan ATM Tak ada ketentuan dalam syariat Harus bawa buah Gak ada jatuh Nabi Kalau mau bawa pepaya Gak ada Subhanallah Yang penting mereka terima anda Silahkan apa yang mudah anda lakukan Apa yang kira-kira baik anda lakukan Silahkan Bolehkah kita menolak pindangan ikhwan Meski baik agamanya Boleh Tandai ketika kita tak serb dengan wajahnya Silahkan saja Boleh menolak Yang jelas dua tadi yang Begitu menjadi patokan Agama dan Akhlak Andai kata kita merasa tak nyaman Aduh gak bisa aku berhubungan baik dengan dia nanti ini Subhanallah Kenapa? Cumanlah Ustaz Tingginya semekot Semeter kotor Cuman aku bawa ke keluarga Tak masuklah Ustaz Itu hakmu Silahkan Tak ada masalah Ya Nabi saja Menolak Tidak ada masalah Nabi SAW diam Tak menerima Subhanallah Uthman menolak Hafsa Dan seterusnya Tidak ada masalah Ustaz saya punya kenalan Tapi posisinya masih kuliah Saya telah berniat untuk serius dengannya Serius apa ini? Buat skripsi Hubungan kami tidak pacaran Tapi akhir-akhir ini jarang komunikasi Ufff Apakah saya harus menunggu Dan terus berdoa Agar dia menjadi jodohku Kesian Karena dia ingin menyelesaikan kuliahnya Atau saya cari yang Ya lain Ustaz Tapi saya masih menaruh hati kepadanya Mohon Ustaz nasihatnya Barakallahu fiqh Wahai akhi yang sedang galau Jika memang kau anggap inilah pasangan yang paling baik bagimu Maju pantang mundur Subhanallah Tapi jangan lama-lama Langsung besok atau nanti siang nih Selepas kejian Langsung kau datang ya orang tuanya Langsung Subhanallah Tidak tahu saya lama Ustaz Cari di Google Tanya mbak Google Subhanallah Tak perlu kita heboh-heboh Panjang-panjang akrab-akrab Bukan itu pintunya Bukan itu pintunya Ayahnya Ya ini sudah sampai berbelum Ayahnya tak tahu Antum terlambat Tapi belum insyaallah Tabaraka ta'ala Antum sekarang Andai kata inilah Antum anggap Datang ke orang tuanya Tapi Ustaz aku yakin Tak diterima Karena dia masih kuliah Sudah Kalau Antum mau bersabar Jangan berhubungan dengan apapun juga Nggak ada SMS Nggak ada WWN Sudah Lupakan dulu dia Ambil yang lain Nanti ambil yang kedua Jangan nekat berhubungan akhir kecuali Antum monikah loh Kalau enggak Antum petaka bencana musibah Bahaya Ya Kata Ibn Qayyim Zikrun nasi da'un Wa zikrullahi da'wa'un Mengingat manusia penyakit Mengingat Allah Terapi Sudah sampai menghujam cinta Antum dengan dia Ah kiamat dunia Mau makan? Ingat dia Mau minum? Ingat dia Kacau Hidup Antum hancur Sibuk aja dengan dia Itulah kerja sekarang Banyak Generasi muda Sibuk aja dengan Pasangan yang belum tentu jelas Menjadi miliknya Subhanallah Kalau Antum memang belum niat nikah Masih dua tahun lagi Jangan bicara sekarang Udah diam-diam aja Pejam-pejam mata banyak-banyak Kenapa? Cumanalah Ustaz Aku masih tingkat dua ini Tak diberi orang tua gue ini Udah lah pejam mata Kalau andai kata Udah mula-mula Keinginan menikah Rayu orang tua Ya Sampai dapat izin Keluarlah SIM Surat izin menikah dari orang tua Subhanallah Ya Jadi Antum segera Ya Kalau anda Pertarik dengan dia Sampaikan hajar Antum Kepada orang tuanya Rayu orang tuanya Ditolak hari ini Datang besok Ditolak besok Datang minggu depan Tak mengapa Ya Sampai akhirnya dia terima Atau dia tolak beneran Jangan cepat menyerah Saudaraku Subhanallah Ketika sudah Mak Arifat Antum putus Dia tak menerima Antum Nah cari yang lain Subhanallah Tadi pada ini belum jelas Dapat wanita lain Setelah nikah Ya Allah Kenapalah Tidak sama si fulana yang dulu Sian Kalau Antum sudah tertarik Cepat Itu obatnya Tidak ada yang lain Antum baca dalam kitab Al-Qayyim rahimahullah Dalam kitabnya Dia diantar Terapi orang yang lagi Kesemaran Tidak bisa Konsumsi obat-obatan herbal Tidak bisa Jangan untuk Bawakan susu kuda liar Tidak bisa Nikah Akhwat Itu obatnya Tak ada yang lain Tak sanggup Ustaz Udah Puasa tiap hari Puasa wisal Puasa daud Puasa wisal Tak boleh Subhanallah Ustaz Pada saat menikah dulu Ya Allah Maharnya Mungkin Tapi wanita yang beli Tapi pakai duit berdua Ya Allah Sah Enggak pernikahannya Dan itulah Tujuh tahun yang silam Sah Kenapa Karena keizinan wanita Untuk membeli mahar bersama Dengan calon suaminya Calon suaminya Masih kiri Tujuh tahun yang silam Beli mungkin Kenapun Tak sanggup Dibantu istri Calon istrinya Belilah Sah Wallahi Tanpa mahar pun Jika perempuan Mengikhlaskan Tanpa mahar Sah Peningkahannya Mahar hak perempuan Ketika digugurkan Sah Peningkahannya Umusulayn Mengugurkan maharnya Kepada Abu Talha Ketika Abu Talha datang Melamarnya Kata Musyrik Abu Talha Engkau ada laki-laki Yang tak layak ditolak Abu Talha Orang dermawan Orang baik Orang kaya Tapi Abu Talha Engkau ini masalahnya Satu Musyrik Saya tak halal Untuk kau nikahi Kalau kau masuk Islam Itu mahar saya Tak ada yang lain Abu Talha masuk Islam Dan itulah maharnya Tak ada mahar Semahal maharnya Abu Talha Subhanallah Apa maharnya Keislamannya Ini gak ada masalah Dek abang ingin nikah sama adek Maharnya apa bang Itulah dek Belum punya uang abang Tapi tuh udah mau nikah sama adek ini Udah lah bang Tak usah pakai-pakai mahar Lapor kepada orang tua saya Boleh Atau dia bilang Ini aja lah bang Aku belikan abang cincinnya Bilang ke orang tuaku Ini maharnya Boleh Saya mau mengkhidbah seorang wanita Tapi saya masih berhubungan lewat HP Maksudnya berhubungan apa ini Untuk menanyakan keluarganya Itu dosa tidak ustad Andai kata antemua menikahi perempuan ini Jangan banyak cerita Langsung ke to the point To the point Langsung antem bilang pada saya ingin menikahimu Bagaimana kira-kira Dia bilang Kalau begitu pak Tanyalah kepada orang tua saya Langsung ke orang tuanya Ya Jangan panjang-panjang Berhubungan dengan HP Enggak langsung to the point Ya Andai kata kira-kira Dah oke semua Kemudian dia datang Dia khidbah Jangan lama-lama Berhubungan sekedarnya saja Apa yang mau dibicarakan To the point Ya Nah Satu-satu Satu-satu Bagaimana jika kita komunikasi lewat alat komunikasi ini Apakah termasuk zina Misalnya seorang akhwat Whatsapp Facebook Dan Misalnya Tergantung apa yang dibicarakan Andai kata Perbicaraannya tak jelas Perbicaraannya mengarah kepada syahwat Dan seterusnya Tak boleh Subhanallah Andai kata dalam perkara yang sifatnya terbatas untuk hajat Bertanya Tolong beritahukanlah di mana orang tuamu Minta nomor handphone orang tuamu Silahkan Kenapa rupanya bang Muka lamar engkau Muka lamar engkau Orang tuamu Ini laki-laki yang sangat jantan ini Betul-betul dia mau langsung Ya Subhanallah Berani yang belum nikah Berani Pak Orang tuanya polisi Kenapa rupanya polisi Kau kan bukan maling Anggotanya alat pak Kenapa rupanya Alat apa Subhanallah Ustaz Anda mau bertanya Anda beberapa bulan yang lalu Telah melakukan khidbah Masya Allah Dan sekarang Anda ingin membatalkannya Karena suatu alasan Masya Allah Innalillah Allahuakbar Bagaimana cara menyampaikannya Bahwa saya ingin membatalkan khidbah tersebut Ke pihak akhwat Apakah saya harus menyampaikan alasan Sebenarnya Ke pihak akhwat Tetapi saya takut Pihak akhwat sakit hati Dengan alasan saya Berikan Bahasa-bahasa yang bijak Subhanallah Yang kira-kira Mereka tak tersinggung Pandai-pandai Ngaturnya Kalau kira-kira tak sanggup Ngaturnya Tanya saya nanti Saya buatkan puisi nanti Saya buatkan pantun Subhanallah Pandai-pandai Buat mereka tak tersinggung Sudahlah kau tolak Kata-katamu tak bijak Ya Mohon maaf Saya batalkan khidbah Kenapa Ternyata kuliah Bekutu perempuan itu Danganlah Dangan Ya Subhanallah Kata-kata yang bijak Kata-kata yang baik Tak mengapa Apalagi jika kau Masya Allah Hantarkan kepadanya Kira-kira Yang membuat dia senang Saya batalkan Mohon maaf Saya batalkan ini Bindangan saya Ini saya kirimkan Ya ATM saya Dalamnya harus ada uang Jangan ATM kosong Ya Beri dia Kira-kira Apa yang membuat dia Ridha Ikhlas Masalah Ya Dan itu tak ada kewajiban Tak ada wajib Ya Siapa yang berhak menjadi Wali nikah saya Ketika saya Menikah Menikah nanti Karena ayah saya Sudah meninggal Dan saya punya Satu kakak Laki-laki Dia adalah Anak dari Bapak Maksudnya apa Saudara saya Tapi beda ibu Ya Dengan saya Ini jadikan wali Saudara saya Berhak menjadi wali Yang tak boleh menjadi wali Saudara seibu Tak bisa Tapi Pak Ustadz Disini permasalahannya Adalah pesan ibu terakhir Sebelum beliau ibu meninggal Sebelum ibu meninggal Ibu tidak ridha Kalau yang menjadi wali Nikahmu adalah Kakakmu Ya Sedangkan saya Tidak memiliki wali lagi Kecuali kakak saya Jadi saya harus menuruti Perintah ibu saya Atau tidak Jangan Balik ibu sudah meninggal Udah lah Selesai itu Harus Dengan wali Masih ada kakak saya Dengan wali kakak saya Itu urusan ibu Selesai sudah Kadang-kadang ibu Gara-gara marah Sama ayah kita Anaknya pun dia benci Tak boleh Proporsional Assalamualaikum Ustadz Salahkah kita Salahkah jika kita Menikahi wanita Yang umurnya jauh di atas kita Tak salah Boleh 3 tahun 5 tahun Boleh 20 tahun pun boleh Tidak ada masalah Kalau antum mau Tapi secara agama baik Akhlaknya baik Lingkungan Akhlaknya baik Tapi lingkungan Tidak mendukung Pandai-pandailah Antum menyiasati lingkungan Supaya mendukung Tak ada masalah Ya Demikian saja Kira-kira baik agamanya Dan seterusnya Ya Kalau antum Merasa tak cukup Tambah lagi setelah nikah Nikah lagi mudah Yang sebaik dengan antum Atau nikah yang di bawah antum Sebab Tak ada masalah Yang penting antum Menganggap nyaman dengannya Langgang hidup dengannya Kira-kira tak nyaman Jangan Untuk menikahi Nenek-nenek umur 65 tahun Antum masih muda belia Dan secara psikologi Perempuan ketika telah Mencapai usia Menopaus Hasar sekatnya Berkurang Tak layak lagi Tak siap lagi Bahaya hidup antum Kenapa aku nikah dengan itu Kaya raya ustad Seminggu lagi mati Kura sedia Karena harta Bahaya ini Subhanallah Bagaimana ustad Jika sebelum menikah Salah satu pasangan Pernah berzina dengan orang lain Jika yang berzina Laki-laki Gak ada masalah Karena tak ketahuan Perempuan yang musibah Subhanallah Apalagi dia gadis Kemudian berzina Kalau janda berzina Gak ada masalah Tak tahu laki-laki Kenapa dia janda Ini gadis berzina Ini musibah Gadis bukan perawan ini Yang musibah Payah Maka yang paling baik Sebagai mana saya katakan Jujur saja Ya Kepada calon pasangan Ini saya padanya Kalau begitu Tak nikah-nikah Kustad Andai kata jodohmu Ada-ada orang akan menjemputmu InsyaAllah Nanti yang kata Tak ada apa di dunia sabar Di akhirat InsyaAllah Itu yang paling indah Dengan jadikan Ustaz setiap anak Tidak nazor Berarti nazor terus ini Ini abu nazor ini Ada orang abu nazor Tukang nazor saja kerjanya Tak ada yang jadi satu pun Semua perempuan Mau di nazornya Selalu ada perasaan Bahwa akhwat tersebut Takutnya tidak cantik Padahal setelah Baca biudatanya InsyaAllah Anas lalu Bahwa dia Suleha Maka pastikan dengan melihatnya Kalau andai kata Kau takut nanti Menyakiti hatinya Lihat tanpa Sepengetahuannya Minta kepada temannya Tolong nasih Pulana Kasihlah putunya Aku mau tahu Gimana dia Ya Banyak cara Banyak jalan menuju Roma Subhanallah Kalau andai kata Kau takut tak cantik Lihat Dari putunya Yakinkan dengan nazor Setelah kira-kira Kau berhasan Menyakit putunya Kayaknya putunya ini Tidak mengecewakan kali ini Mengkulir aslinya lah Lihat aslinya Jangan hanya Putul saja Putul Saya ingin menikah Tapi orang tua saya Memiliki syariat Bahwa Jangan istri saya Orang tua saya Memiliki syarat Bahwa Tidak boleh Daerah yang jauh Misalnya dari Jawa Sumatera Dan lain-lain Dan saya sedih Salah baca Saya sudah matang Untuk menikah Silahkan menikah Jangan sampai busuk Sudah matang Segera menikah Pertanyaannya Apakah saya harus Mengikuti Orang tua tersebut Orang tua bisa Dinego Ya Misalnya Orang tuanya Jawa Tak senang Dengan orang batak Ketepatan memang Perempuan ini Telah terpatri hatinya Dengan orang batak Horas Bah Subhanallah Pandai-pandai Bicara sama orang tua Kenapa mereka itu Tak senang Keras Tidak Ini lain Bu Ini bukan batak Sembarang batak Ini batak yang halus budinya Pandai-pandai Ngomong Ya Lobby Insyaallah Bisa itu Jangan cepat menyerah Ustaz Bagaimana jika kita Tertarik Dengan lelaki Yang telah mempunyai istri Pelakor Pelakor ini Tak benar Ini istilah Batil Apa artinya pelakor Perebut lelaki orang Memangnya itu Lelaki milikmu Milik Allah Jalla wa'ala dia Bukan milikmu Tak benar Selama engkau Masih gadis Selama engkau Janda Silahkan Tak ada masalah Engkau ingin Dinikahi oleh Lelaki-lelaki Yang punya istri Tak ada masalah Kenapa rupanya Boleh bagi Lelaki-lelaki Menikah Dua Tiga Dan empat Jangan lima Kena rajam Kalau lima Empat Batasannya Ya Bagaimana Menikapi Bila kita Tertarik Dengan lelaki-lelaki Yang telah punya istri Tertarik Beritahukan kepada Penyambung lidahmu Siapa dia Subhanallah Kawan-kawannya Bilang Saya si Senang sama dia Mau gak Dia nikah Katakan Subhanallah Dan dia Kata Langsung Boleh Kirimkan W.A. Akhir Saya ingin kau nikahi Nomor banyak Tak boleh 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 Nanti Nanti Sini marah Itu urusan Nomor 28 Pandai-pandai Suaminya lah Setelah itu Subhanallah Pandai-pandai Dia pahamkan Istrinya Dek ini Syari Allah Syari Allah Dek ini Memang dipuji Syari ini Lelaki itu Pernah ada Ucapan Untuk Menjadikan Kita Isri kedua Lelaki-lelaki ini Harus wujudkan Jangan panjang Omong Banyak Lelaki PHP Tahu PHP Memberi Harapan Palsu Saya Pernyata Suka PHP Seperti Gini Kalau kau Memang Mau Jangan Mayak Cerita Datang Benar-benar Ya Ini Kasian Perempuan Diberikan Harapan Janji-janji Ternyata Tak punya Nyali Jangan Kau Bicara Diam Saja Ridu Dengan Istrimu Jangan Cari Wanita Lain Subhanallah Ya Apakah Rasa Apakah Bisa Dan Boleh Ya Dan Haruskah Menapkan Izin Istri Pertama Dalam Islam Tak Harus Tapi Tentulah Timbang-timbang Masalah Mudarat Andai Kata Pecah Perang Dunia Kedua Mantum Siap-siaplah Berbekal Senjata Pandai-pandai Dan Mengatur Dari keadaan Situasi Kondisi Subhanallah Ya Tak harus Tapi Perlu Dipertimbangkan Matang-matang Ya Menikah Tanpa izin Istri Tanpa Tahu Dia Pertimbangkan Matang-matang Kadang-kadang Fatal dampaknya Kiamat dunia Dan kita hidup Dalam Bayang-bayang Ketakutan Andai Kata Antum Jantan Katakan Aku Mau Nikah Yang Kedua Kapan Minggu Depan Berani Subhanallah Gimana Ciri-ciri Bahwa Dia Jodoh Kita Ketika Dia Datang Kepada Anda Dari Akhut Ini Ingin Melamar Anda Itu Ciri-ciri Jodoh Kita Bagaimana Pak Ustaz Caranya Saya Bisa Melihat Wanita Yang Akan Saya Nikahi Jika Maaf Wanita Tersebut Bercadar Bilang Saya Ingin Menadar Kamu Buka Cadarnya Suruh Dia Buka Cadarnya Apa Payanya Sedangkan Saya Belum Bahram Iya Karena Belum Jadi Suaminya Untuk Menjadi Suaminya Kau Lihat Wajahnya Bang Aku Tak Mau Dibuka Cadar Kubang Udah Tinggalkan Cari Yang Lain Mak Pacar Adik Abang Harus Melihat Adik Dulu Jangan Adik Tak Punya Hidung Bagaimana Kita Meyakinkan Orang Tua Kita Bahwa Ikhwan Yang Melamar Itu Baik Agamanya Sudah Mengenal Sunnah Sementara Orang Tua Kita Belum Mengenal Sunnah Banda Pandilah Ngomong Iya Pada Orang Tua Kita Karena Orang Tua Kita Ingin Kita Bahagia Tak Ada Orang Tua Ingin Kita Itu Kecewa Tapi Karena Pemikiran Orang Tua Kita Yang Terbatas Dengan Awasannya Dan Keiluannya Pandai 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 Kita Mengatakannya Apakah Maksudnya Menikah Dengan Sekufu Dan Apakah Sekufu Itu Diharuskan Sekufu Adalah Yang Kira-kira Sepantar Dengannya Semisalnya Andai Kata Dia Orang Yang Kaya Tak Mengapa Dia Cari Wanita Yang Kaya Andai Kata Dia Orang Yang Menengah Mencari Wanita Yang Menengah Andai Kata Si Keilmuan Dia Itu Background Yang Memiliki Ilmu Syar Yang Baik Bisa Berbas Arab Dia Cari Yang Sepertinya Bula Supaya Nyambung Berbicara Bagus Bagus Tak Masalah Dalam Sukuh Pundemikian Andai Kata Dianggap Dengan Satu Sukuh Lebih Baik Bagi Rumah Tangganya Karena Semuanya Telah Dipahami Bersama Silahkan Tak Mengapa Itu Makna Sekufu Yang Paling Penting Sekufu Adalah Satu Agama Itu Yang Paling Penting Pertama Satu Agama Ada Pun Berikutnya Tak Ada Masalah Dan Memang Pernikahan Itu Akan Menjelanggang Ketika Calon Kita Sekufu Dengan Kita Tak Jauh Jauh Bedanya Dari Segala Sisi Ekonomi Keilmuan Andai Kata Kita Masya Allah Ilmunya Tapi Dapat Suami Jauh Di Bawa Kita Bicara Sulit Bicara Kadang Kadang Muncul Ketidak Serasian Carilah Sekufu Ustaz Saya Sudah Saya Diamanati Dari Seorang Teman Beliau Sudah Bertunangan Dan Sebentar Lagi Akan Menikah Tapi Ada Keraguan Di Hatinya Karena Laki Laki Itu Memiliki Sebuah Tatu Mata Dajjal Ada Mata Dajjal Di Kaki Sebelah Kanan Apa Yang Harus Teman Saya Lakukan Selain Berdoa Dan Istiqara Andai Kata Laki Laki Tersebut Telah Tobat Tidak Ada Halangan Tidak 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 Alasan Tatu Yang Penting Sudah Bertobat Kalau Andai Kata Dia Belum Bertobat Sekarang Perempuan Telah Mengaji Laki Laki Fasik Laki Tak Baik Batalkan Pernikah Batalkan Khidbah Dari Banyumas Soalnya Sampai Kemari Cepat Sampainya Hebat Ah Sentipin Ustaz Ada Sebagian Orang Mereka Mirip Makanya Berjodoh Tetapi Ada Yang Berkata Jodoh Itu Saling Melengkapi Dan Ada Yang Berkata Yang Baik Maka Dengan Yang Baiknya Lalu Jika Si Pendosa Apakah Bisa Dengan Yang Baik Bisa Jika Si Pendosa Ini Bertobat Kepada Allah Dan Semua Orang Bisa Bertobat Akan Mendapat Yang Baik Bekal Apa Saja Agar Siap Untuk Menikah Mental Itu Pertama Kesiapan Mental Siap Untuk Menikah Yang Kedua Materi Ya Jangan Sekedar Siap Menikah Dimana Kira-kira Tinggal Nanti Aduh Dimana Kayaknya Masih Banyak Kolong Jembatan Yang Kosong Tak Siap Nikah Tapi Mau Di Kolong Jembatan Ya Nanti Kira-kira Kau Beri Makan Apa Serimu Kau Beri Makan Dengan Cinta Cinta Tak Mengenangkan Ustadz Bagaimana Kiat-kiat Meyakinkan Calum Mertua Mengingat Penghasilan Saya Alhamdulillah Baru Bisa 1,5 juta Dalam Sebulan Subhanallah Mohon Doanya Ustadz Semoga Allah Memudahkan Saya Untuk Menjaga Kehormatan Saya Dan Mengarunikan Saya Pendamping Hidup Yang Sama-sama Bisa Berjual Sunnah Amin Amin Insya Allah Yakinkan Orang Tua Bahwasannya Rezeki Itu Di Tangan Allah Yakinkan Orang Tua Bahwasannya Kita Punya Kedepan Harapan Harapan Baik Katakan Memang Sekarang Pak Income Saya Tak Besar Satu Setengah Juta Saya Mampu Satu Bulan Cuman Memberikan Untuk Calum Isri Saya Ini Anak Bapak Tapi Siapa Tahu Lima Tahun Akan Datang Satu Komal Lima Miliar Saya Punya Planning Pak Begini Begini Bede Antum Percaya Diri Ya Andai Kata Mereka Relah Tapi Untuk Apa Antum Beritahukan Antum Punya Gajah Satu Komal Lima Untuk Apa Berapa Gajimu Pokoknya Pak Insya Allah Cukup Selesai Ya Nggak Ada Mertua Begitu Detail Mana Slip Gajimu Tak Ada Saya Parah Kali Mertua Seperti Itu Bapak Saya Banyak ATM Pak Bapak Untuk Menikah Di Daerah Saya Antara Kekin Perempuan Acaranya Selalu Dibuat Berbaur Apakah Ada Cara Untuk Menghindari Iktilat Buat Kain Penutup Pisahkan Rumah Ini rumah Untuk Akhwat Perempuan Dan Tamu Perempuan Akhwat Untuk Laki-laki Tamu Laki-laki Banyak Caranya Ya Subhanallah Ini Saya Tengok Yang panjang Ini Curhatan Sampai Perpepoin Ini Allah 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 Ya Allah Assalamualaikum Ustaz Tadi Ustaz Menjelaskan Agar Menikahi Wanita Yang Membuat Kita Tertarik Ya Masalahnya Ustaz Setiap Wanita Yang Membuat Saya Tertarik Tak Tertarik Kepada Saya Kesian Setiap Ada wanita Tertarik Kepada Saya Tak Ada Satupun Yang Membuat Saya Tertarik Kesian Ya Bagaimana Solusi Ustaz Tunggu Sampai Ketemu Yang Antem Tertarik Dan Dia Tertarik Itu Solusinya Selesai Insya Allah Dapetnya Itu Banyak Wanita Subhanallah Banyak Bria Tunggu Nanti Sampai Datang Masanya Yang Antem Tertarik Dia Tertarik Jadilah Dia Saya Berusaha Tertarik Kepada Wanita Yang Tertarik Kepada Saya Berupaya Kau Lihatlah Agamanya Bagaimana Jika Baik Agamanya Sudahlah Insya Allah Nanti Nanti akan Dapat Menyusul Engkau Akan Tertarik Dengan Insya Selama Tidak Parah Parah Insya Allah Engkau Akan Dapat Tertarik Dengan Nyekelah Setelah Menikah Cinta Itu Datang Setelah Menikah Yang Hakiki Walaupun Sebelumnya Ada Muqaddimah Muqaddimah Ketertarikan Awal Model Besar Aneh Aneh Ini Kawan Saya Terus Berusaha Membuat Wanita Yang Membuat Saya Tertarik Agar Tertarik Kepada Saya Banyak Ini Tertarik Dan Menarik Apa Sikap Suami Ternyata Memiliki Istri Yang Memiliki Keburukan Terhadap Suaminya Dan Keburukan Itu Terus Berulang Sudah Coba-coba Memperbaiki Selama Kurang Lebih 5 Tahun Tapi Masih Tidak Mau Berubah Apakah Boleh Mencari Pengganti Yang Lebih Baik Yang Semangat Mengaji Boleh Tapi Pikirkan Matang-matang Untuk Menceraikan Seorang Wanita Andai Kata Masih Bisa Diperbaiki Cerai Solusi Terakhir Ketika Semua Tak Berjalan Andai Kata Dahulu Engkau Menikahinya Kenapa Terjadi Pastikan Engkau Tertarik Dengannya Setelah Kau Menikahinya Ada kekurangannya Maka Upayakan Untuk Diperbaiki Diluruskan Kembali Toleransilah Jika Kekurangan Jumlahnya Tak Parah Tak Banyak Subhanallah Apabila Kau Merasa Tak akan Dapat Wujudkan Kebaikan Berumah Tangga Dengannya Kecuali Dosa Dosa Bertambah Tak Mengapa Perceraikan Dia Subhanallah Tapi ingat Perceraian Solusi Terakhir Ketika Semua Solusi Tak Jalan Banyak Solusi Sebelum Perceraian Banyak Sekali Misalnya Kenapa Kau Tak Tertarik Dengan Akhlak Buruk Suruh Dia Untuk Berubah Akhlak Dia Ajarkan Kepada Dia Kebaikan Suruh Orang Tuhannya Mengingatkan Kawannya Kajian Seterusnya Berupayalah Ya Bukankah Dahulu Nabi Ismail Diceraikan Karena Tak Bersyukur Atas Sampai Nabi Kesehatannya Ya Benar Keadaannya Maka Saya Katakan Jika Ini Memang Tak Ada Solusi Lain Menurutmu Yang Paling Baik Kecuali Menceraikan Dia Bolehkan Dalam Islam Dengan Pertimbangan Yang Matang Banyak Risiko Disana Anak Anak Dan Ketika Itu Pilihan Yang Paling Baik Menurut Jalankan Ya Bagaimana Hukum Menurut Islam Tentang Menikah Dengan Diawali Pacaran Ketika Setelah Menikah Ada Apakah Perlu Melakukan Tawbat Untuk Menjadikan Keluarga Sakina Setelah Pacaran Yang Penting Mereka Tak Berzina Menikahlah Mereka Alah Selesai Setelah Menikah Pelajar Agama Bertobat Atas Kesalahan Masa Lalu Kemana Berkulwat Dahulu Kemana Pegang Pegangan Tawbat Istighfar Semoga Jangan Tawbat Allah Perbaiki Masa Depan Mu Bagaimana Hukumnya Menunda Nunda Solat Tanpa Alasan Sari Tak Boleh Apakah Solat Masih Diterima Andai Kata Telah Lewat Waktunya Tak Diterima Andai Kata Hampir Kau Waktunya Dia Berdosa Jika Selalu Dilakukan Berarti Dia Lalai 5 menit Ustaz Minta Tips Tips Yang khusus Agar Tidak Grogi Ketika Berbicara Dengan Seorang Akhwat Ambil Kaca Besar Lihat Dirimu Oh Ternyata Aku Laki Tulen Loh Udahlah Ya Gak Pede Dia Usia Saya Ada 3 Tahun Apakah Saya Harus Menikah Ustaz Allah Walam Kau Yang Tahu Saya Merasa Sedih Ketika Saya Melihat Ibu Saya Sering Gendong Gendong Baik Tetangga Ditambah Calonnya Juga Belum Ada Andai Kata Kau Seorang Ikhwan Umur 23 Tahun Kau Bisa Cari Akhwat Menikahlah Jika Ketika Kau Melihat Ibu Ingin Punya Cucu Menikah Apa Masalahnya Saya Tak Suruh Sama Perempuan Musibah Itu Baru Musibah Kau Obati Dirimu Supaya Suruh Dengan Perempuan Ya Berapa Jarak Waktu Antara Khidbah Dengan Menikah Tak ada Jaraknya Yang penting Semakin Cepat Semakin Baik Jangan Lama-lama Lima Tahun Lagi Kita Menikah Sekarang Meminang Sekarang Khidbah Apa Kalau dapat Sekarang Khidbah Besok Kita Nikah Sekarang Khidbah Nanti Malam Kita Nikah Itu Baru Bagus Tak Panjang Panjang Tapi Sebelum Menentukan Menerima Itu Perlu Waktu Ketika Telah Yakin Baik Segerakan Supaya Jangan Datang Halangan Halangan Lintangan Lintangan Waktunya Lama Ternyata Setelah Lama Waktunya Muncul Yang Lebih Baik Daripada Calon Kita Ini Batal Tak Langgeng Dan Seterusnya Dua Menit Lagi Pak Saya Mau Tanya Ya Saya Akan Jawab Kalau Mampu Saya Sudah Siap Nikah Bagus Namun Orang Tua Masih Belum Merestui Karena Calon Saya Berasal Dari Luar Pulau Jawa Apa Yang Harus Saya Lakukan Cari Yang Di Dalam Jawa Kalau Anda Kata Tak Dapat Juga Yakinkan Orang Tua Bos Ini Walaupun Dari Luar Jawa Pak Tapi Dia Orang Jawa Dia Jawa Kelahiran Medan Pak Kelahiran Sumatera Puja Kesuma Batak Dia Pak Ada Marganya Tapi Konon Pak Nenek Mohing Ada Orang Jawa Pani Pani Ngomong Ustaz Ketika Bagaimana Jika tidak Direstui Orang Tua Karena Jenjang Pendidikan Ya Masih Belajar Apakah Masih Bisa Diperjuangkan Dalam Doa Semuanya Pandai Pandai Kita Nego Kepada Orang Tua Kita Yakin Mereka Meskipun Saya Nikah Saya Belum Selesai Kuliah Saya Jamin Saya Pastikan Pandai Merayu Ini Dari Cikarang Saya Bujang Lapu Ya Allah Allah Sallam Bujang Lapu Ini Istilah Melayu 43 Tahun 43 Tahun Belum Lapu Masih Kokoh 43 Tahun Tenang 65 Tahun Bujang Lapu 43 Tahun Tidak 40 Masa Kesempurnaan Masa Kematangan Jangan khawatir Saudaraku Antem Bukan Bujang Lapu 43 Tahun Bagaimana Caranya Agar Mendapatkan Pasangan Hidup Akhwat Yang Sudah Ngaji Carilah Cari Di mana Cari Di Kajian Kajian Bagaimana Caranya Minta Bantu Kepada Teman Teman Isri Antum Kok Repot Subhanallah Ini Terakhir Pertanyaan Terakhir Mohon Maaf Ini Banyak Kali Tak Terjawab Saya Sampai Besok Kita Baru Pulang Kalau Kita Baca Juga Ini Pertanyaan Terakhir Bagaimana Menyikapi Laki-laki Yang Sudah Mengkhidbah Tapi Sampai Sekarang Tidak Ada Gabarnya Ganti Dia Tak Ada Jelas Kejelasan Tak Ada Tak Bisa Dihubungi Ya Udah Cari Yang Jelas Subhanallah Makanya Ketika Hidbah Segera Tentukan Kapan Menikah Ya Jangan Pokoknya Kukhidbah Udah Kapan Nikahnya Entah Kapan Kapan Jangan Butuh Kejelasan Wanita Butuh Kejelasan Dan Laki-laki Jangan Banyak-banyak Beri harapan Kepada Perempuan Berdosa Untuk membuat Harapan-harapan Palsu PHP Beri harapan Palsu Banyak Laki-laki Tukang Gombal Ternyata Tak Berani Jangan Wallah Jangan Sakiti Hati Mereka Kalau Memang Antem Niat Katakan Niat Kalau Tidak Jangan Coba-coba Subhanallah Berdosa Bagaimana Hukumnya Jika Dari pihak Akhwat Menanyakan Tentukan Tanyakan Ke Keluarganya Eh Anakmu Ini Kau Ilang Ini Tanyakan Ke Keluarganya Tanyakan Kerabatnya Apakah Harus Menemuinya Atau Bagaimana Anda Kata Bisa Temui Dia Kapan Cara Kita Ini Subhanallah Ya Supaya Jelas Dia Bilang Setahun Lagi Sudah Kita Batalkan Saya Mau Minggu Ini Juga Katakan Demikian Tegas Semoga Antum Terinspirasi Setelah Gajian Ini Menjemput Jodoh Antum Subhanallah Wahai Para Pemuda Kalau Antum Sudah Sanggup Menikah Jangan Tunda-tunda Menikahlah Itu Pasal Nabi Kita Ya Daripada Orang Yang Menghabiskan Hidupnya Dengan Citus Porno Sia Sia Antum Allah Itu Sia Sia Zemua Ada yang Halal Yang Baik Yang Sempurna Pada Kenebatan Ambil Yang Macam Macam Subhanallah Rugi Dunia Rugi Akhirat Kalau Antum Sudah Berhasat Segera Saya Masih kuliah Tiap Hari Puasa Kalau Belum Siap Puasa Itu Kata Nabi Yang Mulia Sallam Jangan Pikirkan Olahraga Berlari Marathon Berenang Lupakan dulu Akhwat Tapi Tempat Saya Semuanya Akhwat Pindah Cari Semua Laki Laki Ya Subhanallah Wallahu Tabua Al-Qahtal Al-Muha'af Jika Ada Kata-kata Yang Mungkin Tidak Menyenangkan Antum Subhanallah Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 Subhanallah